Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku bertemu lagi di didut channel Hai membuat rak pot bunga dari bahan hulubah jaringan adalah salah satu peluang usaha Hai buktinya dua minggu berturut-turut proyek saya seputaran Hai rak pot bunga dari bahan hulubah jaringan termasuk di proyek kali ini masih seputaran rak pot bunga dari bahan hulubah jaringan tapi dengan model yang lain beda dari yang video-video sebelumnya jadi saya harap bosku tidak bosen ya menonton video kali ini karena ini melupakan salah satu peluang usaha jadi bisa diterapkan ya di kehidupan kita sehari-hari ya jangan lupa klik tombol subscribe dulu bosku ya sebelum melanjutkan video ini biar tidak ketinggalan video saya berikutnya oke bosku tanpa pasapasi langsung aja kita simak tutorial cara membuat rak pot bunga dari bahan hulubah jaringan saksikan ya salam kami didut channel inilah bagian-bagian yang akan kita buat nanti untuk cara pembuatannya hampir sama cara pembuatannya seperti pada video-video saya sebelumnya jadi saya tidak perlu mengulang lagi disini yang pertama bagian alasnya ukurannya sebagai berikut ada pun cara pembuatnya seperti ini kita ukur dari tepi sepanjang 15 cm dari tepi bagian kiri dan juga 15 cm dari tepi bagian kanan kemudian tandai lagi dengan holo 2x4 lakukan juga pada bagian sampingnya kemudian gerinda mengikuti tanda yang sudah kita buat tadi dan ini hasilnya kemudian kita congel secara keseluruhan seperti ini jangan lupa untuk menumpulkan bagian yang runcing dan tajam inilah hasilnya jika semua sudah kita kerjakan ada pun untuk detail ukuran dan jarak sebagai berikut untuk tatakan kanan dan kiri buat seperti ini dengan ukuran sebagai berikut lalu bentuk seperti ini lalu bentuk seperti ini dan detail jarak ukurannya adalah sebagai berikut lalu bentuk seperti ini dan buat sebanyak 3 buah kemudian untuk tatakan bagian atas coak atau bentuk seperti ini jarak dari sini 2,5 cm untuk disini juga 2,5 cm disini juga 2,5 cm untuk detail jarak ukurannya sebagai berikut lalu bentuk kemudian ambil 4 buah holo 2x4 ukuran 120 cm pasang dengan holo bagian alasnya seperti ini lalu lalu lanjutkan memasang tatakan kanan dan kirinya seperti ini lakukan secara perlahan tutup 4 tiang bagian atas dengan menggunakan tatakan bagian atas jika sudah jika sudah eratkan semua dengan menggunakan paku rivet paku rivet yang saya gunakan ukuran 3,2 mm sebagai acuan jarak tatakan kita pasang tatakan bagian tengah dulu dengan jarak 60 cm kemudian kita eratkan menggunakan paku rivet jika semua sudah di rivet kita siapkan 31 pieces holo 2x4 ukuran 25 cm yang sudah dibentuk seperti ini kemudian pasang pada tatakan dengan jumlah masing-masing seperti ini jika semua sudah dipasang jangan lupa mengeratkannya dengan menggunakan paku rivet secara keseluruhan termasuk pada bagian bawah jangan lupa juga dipasang paku rivet jika semua sudah selesai inilah hasil dari proyek kita kali ini rak pot bunga dari bahan hulu bajaringan dan inilah penampakan setelah kita beri pot pot bunga sangat indah dan minimalis nah itulah tadi tutorial cara membuat rak pot bunga dari bahan hulu bajaringan tentunya semoga menjadi inspirasi peluang usaha bagi bosku semua dan jika suka dengan video tadi silahkan klik like dan jika perlu share ya bosku ya biar semua bisa mendapatkan manfaat dari video tadi dan kembali saya minta dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah video ini biar saya semangat terus upload video untuk bosku semua kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ketik aja di kolom komentar di bawah video ini ya insya Allah kalau saya bisa pasti saya jawab ya oke cukup disini dulu video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kami didood channel dan 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 dan